Pemisah tradisi pacu itik kembali digelar di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Masyarakat Payakubu dan 50 Kota yang masih terus menjaga tradisi pacu itik sejak puluhan tahun lalu terlihat antusias menggelar acara pacu itik. Bahkan jumlah wisatawan mancanegara turut menonton tradisi tahunan ini. Pacu itik atau balapan itik adalah salah satu tradisi sekaligus olahraga tradisional anak nagari Minangkabal. Pacu itik digelar secara berkala setiap tahunnya oleh masyarakat Payakubu dari Kabupaten 50 Kota. Itik yang dapat mengikuti lomba haruslah itik lokal, berjenis petina dan berusia antara 4 sampai 6 bulan. Menariknya, lomba ini dilakukan di lintasan lomba dengan panjang wilayah terbang dari 800 hingga 2000 meter. Pemenang lomba adalah itik yang bisa terbang dan mencapai garis finish paling awal. Tidak hanya penonton lokal, sejumlah wisatawan luar negeri turut menonton pacu itik dengan antusias. Kita melestarikan pacu itik yang ada di luar negeri pulau karena ini adalah permainan anak nagari sejak tahun 1928. Jadi sejak itu permainan anak nagari ini kita pelihara dan kita tingkatkan mutunya sampai nanti-nanti. Makanya sekarang kita mulai dari tahun 2017, kita sudah mulai mengolah terbang inti ini secara grand trick. Panitia melakukan dua kategori dalam penentuan pemenang, yaitu kategori terbang bebas dan batas garis. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, Ainews melaporkan.